Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana kali ini saya mau berbagi info, berbagi pemahaman dengan anda semua Dimana kali ini saya ingin membahas mengenai berkat pasti di keadaan yang tidak pasti Dimana kita akan mendapatkan berkat pasti karena kita punya Tuhan yang pasti Walaupun keadaan kita tidak pasti Ini adalah poin ketiga Yang temanya itu hikmat bebas hutang Hikmat bebas hutang Jadi kali ini saya di share dari anggota kelompok sel keluarga Allah Anggota kelompok sel keluarga Allah Jadi saya pakai arema di anggota sel keluarga Allah Dan ini pakaian saya, pakaian kelompok sel Pakaian kelompok sel ya, kumsel Ini kumsel saya namanya kumsel ester Anggota keluarga Allah Kali ini saya itu mau membicarakan mengenai berkat pasti di keadaan yang tidak pasti Poin ketiga Hikmat bebas hutang Hikmat bebas hutang Zaman sekarang itu banyak sekali loh Orang-orang yang tertipu Karena di masa-masa sekarang ini itu masa-masa sukar Masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit Dimana di masa-masa sukar ini ada dua pilihan Ada dua pilihan di masa-masa sukar Masa-masa sulit seperti ini Yang pertama yaitu hutang berlipat Yang pertama itu hutang yang berlipat Dan pilihan yang kedua itu adalah berkat yang berlipat Jadi di masa sukar ini, di masa sulit ini Kita itu mau hutang kita berlipat-lipat Atau berkat kita yang berlipat-lipat Jadi kali ini kita itu bahas tentang hutang Karena apa? Hutang ini menjadi satu masalah yang serius di kalangan masyarakat Di masa sukar ini Godaan untuk berhutang bisa menjadi berlipat ganda Jadi di masa-masa sukar ini Godaan kita untuk berhutang itu berlipat ganda Contoh-contoh Contoh Itu seumpamanya kita belanja online Sekarang sudah ada sistem Pai Contohnya ya seperti Pai-pai-pai gitu ya Itu Pay letter, pay letter, pay letter Kamu tahu artinya pay letter Pay letter itu artinya Itu tau Beli sekarang Bayar nanti gitu Belinya sekarang tapi bayarnya nanti Maksudnya apa? Kita disuruh hutang dulu Kita disuruh hutang dulu Dan ini bahaya Kalau kita tertipu dengan Pay letter, pay letter, pay letter Seperti itu Dengan kita berhutang Itu akan membuat ketidaknyamanan hidup kita Godaan kita untuk berhutang itu banyak Kadang masalah gengsi Kita bisa berhutang Wah yang Wah si dia punya ini, ini, ini Aku enggak Aku mau beli Menyaingin dia gitu Kita berhutang gitu ya Banyak sekali Zaman sekarang itu Permasalahan mengenai hutang Banyak sekali Gudaan-gudaan Untuk mendatangkan hutang Waspada saja Dengan fenomena Buy no pay letter Buy now Pay letter Buy no pay letter itu Artinya itu Beli sekarang Bayarnya nanti Zaman sekarang itu banyak loh Apalagi belanja-belanja online Beli sekarang Barangnya sudah dibeli Tapi bayarnya nanti Kita disuruh hutang Itu membahayakan loh ya Karena apa? Kamu harus bisa belajar Harus bisa belajar Bijaksana Dalam mempergunakan Berkat finansialmu Jadi kamu itu Harus belajar Bijaksana Dalam Mempergunakan Berkat finansialmu Karena apa? Uang Itu bukan milik kita Uang itu semuanya milik Tuhan Kita hanya Diberi kepercayaan kepada Tuhan Kita diberi kepercayaan Untuk Mengelola Uang Berkat yang Tuhan berikan Tapi Banyak orang Salah mengartikan Karena uang Banyak orang Berubah Karena uang Banyak orang Yang berubah Cuma karena uang Banyak orang Itu yang Sifat karakternya Tiba-tiba berubah Cuma karena uang Mereka jadi sombong Jadi boros Cuma karena uang Dimana Di dalam kitab suci Tepatnya di Alkitab Di bagian kitab Amsal Pasal 13 Ayat ke-7 Di Amsal Pasal 13 Ayat ke-7 Yang kira-kira Punya seperti ini Ada orang Yang berlagak kaya Ada orang yang berlagak kaya Tetapi Tidak mempunyai Apa-apa Ada pula yang berpura-pura Miskin Tetapi Hartanya banyak Waduh Ada orang yang berlagak kaya Tetapi tidak punya apa-apa Tapi ada juga Orang yang kelihatannya Miskin Tetapi dia Ternyata Orang kaya Zaman sekarang Itu ya Zamannya Zamannya aneh-aneh Orang yang Gak kaya Orang miskin Tapi Dia berlagak kaya Itu banyak Apalagi Generasi-generasi Zaman sekarang ini ya Generasi Strawberry Zaman sekarang itu banyak Generasi strawberry Keliatannya luarnya itu keren Cool Kayak orang kaya Ternyata rasanya asam Dia ternyata tidak kaya Keliat tampangnya aja Seperti orang kaya Ternyata orangnya miskin Tapi ada juga Orang miskin Orang yang kelihatannya miskin Orang itu kelihatannya miskin Ternyata Dia adalah orang kaya Orang yang kaya Tetapi berlagak miskin Dimana Dengan kita berhutang Itu akan memperbanyak Masalah kita Hidup kita akan tenang Damai sejahtera Tanpa adanya utang Karena zaman sekarang ini Hampir semua kalangan itu Banyak sekali yang berpikir Tentang utang Bukan hanya di luar saja Bahkan Anak-anak Tuhan Banyak yang berhutang Maka dari itu Saya untuk mengingatkan Kita tuh kalau bisa tuh Apa adanya Nggak usah sosokan kaya Nggak usah gimana-gimana Nggak usah sosokan merendah juga Biasa saja Karena apa Kita semua manusia itu sama Kita jangan berubah hanya karena uang Karena duit itu jangan Uang itu adalah berkat yang dipinjamkan Yang dipercayakan kepada kita Dari Tuhan Semuanya tetap milik Tuhan Kita harus bisa mengelola keuangan dengan baik Itu kehilasan video kali ini Jangan lupa Klik like dan subscribe Video ini Terima kasih telah menonton